Kami persilakan pasal nomor urut satu, Bapak Ritwan Kamil dan Bapak Suswono untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut dua, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana. Waktunya satu menit dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Dharma, sederhana melanjutkan diskusi yang menarik. Menurut Bapak, bendungan Sukamahi, bendungan Ciawi itu efektif tidak dalam mengurangi banjir Jakarta dari selatan. Kita tahu kan banjir ada tiga ya, ada yang turun ke tanahnya sendiri, ada yang global warming membuat naik suhu sehingga utara solusinya mahal sekali, tapi harus dilakukan Giant Sea Wall, proyek Pak Prabowo ini harus kita sukseskan, karena yang akan tenggelam tidak hanya Jakarta, tapi pesisir dari Sumatera sampai Jawa di 2075 bisa tenggelam. Oleh karena itu memang seperti itu, pertanyaan sederhana saja. Pertanyaan saya adalah apakah dua bendungan di Kabupaten Bogor itu efektif menurut Pak Dharma atau Pak Kun? Silahkan. Waktunya masih ada, ada yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup? Baik, terima kasih. Sebelum saya memberikan kesempatan, sekali lagi untuk pendukung kami ingatkan, jika tidak mematuhi tata tertib, kita bisa mengeluarkan dari ruangan. Jadi mohon kerjasamanya, memberikan kesempatan untuk pasangan calon menjawab dan juga saling menanggapi. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut dua untuk menjawab, Bapak Dharma Pong Rekun dan juga Bapak Kun Wardana, waktunya dua menit dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Kang Emil, pertanyaan Kang Emil, sulit, tidak mudah untuk saya jawab saat ini. Kenapa? Karena Waduk Sukamandi, Sukamahi dan Waduk Ciawi kan baru kemarin diresmikan oleh Pak Presiden. Sehingga dampaknya atau faedahnya belum bisa kita rasakan. Kenapa demikian? Karena pengelolaannya belum prudent, belum sesuai dengan peruntukannya. Seandainya pengelolanya atau manajemennya paham bagaimana mengelola air. Supaya air ini yang menjadi dari banjir kiriman, ini bisa dimanfaatkan untuk air minum di Jakarta dengan menggunakan teknologi. Dan juga mengajarkan adab kepada kita semua untuk belajar berhemat. Sehingga warga Jakarta bisa menerima air bersih, air minum, tidak perlu membeli galon lagi. Nah pertanyaannya, sudah sejauh mana penanganannya selama ini? Apakah Pak Emil pernah memanagenya selama Pak Emil jadi Gubernur? Ataukah ketika itu Pak Emil sudah selesai dari jabatan Gubernur? Supaya kita sama-sama paham dan bisa mengetahui bagaimana kami dari dua dan tiga bisa memanfaatkan Waduk Pipi Monyet. Suka Mahi dan juga Waduk Ciawi. Untuk menentukan apakah ini efektif, kita perlu ada indikator. Indikator ini kita bisa lihat secara berkala tentunya dengan koordinasi antara Pemprov DKI dengan Pemprov wilayah setempat. Dan dengan koordinasi ini kita mengharapkan masalah yang terjadi andaikan ada evaluasi jelek ini kita bisa perbaiki dengan sebaik-baik. Maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut satu, Bapak Rituan Kamil dan juga Bapak Suswono. Menanggapi jawaban pasal nomor urut dua, waktunya satu menit. Dimulai sejak anda berbicara. Silahkan Bapak. Ya, sebelum manusia ada, dataran Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta memang satu hamparan. Itulah kenapa ada istilah sekarang aglomerasi. Menurut Pak Basuki, Menteri PUPR, dua bendungan itu bisa menahan 30 persen air sebelum digelontorkan ke Jakarta. Jadi banjir, ditahan dulu sekian jam. Setelah itu baru digelontorkan. Dan saya, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ikut membantu mewujudkan dalam pembebasan lahan dari waduk itu. Untuk menolong warga Jakarta. Itu sudah sembangan Jawa Barat kepada pengurangan banjir di Jakarta. Kami menanam pohon 80 juta selama lima tahun. Karena memang ada krisis lingkungan. Itulah kenapa pemimpin hadir. Before afternya itu jelas. Sebelumnya mungkin kurang baik. Setelahnya ada progres-progres yang baik. Tapi tidak cukup lima tahun. Butuh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih. Dan kembali kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut dua. Bapak Dharma Pangurkun dan juga Bapak Kunwardana untuk kembali memberikan respon terhadap tanggapan dari pasangan calon nomor urut satu. Waktunya sama satu menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Silahkan. Baik, semoga aja penanganan proyeknya tidak ada korupsi kalau diaudit. Saya mantan penyidik. Saya sangat paham. Seringkali proyek diada-adakan. Di situ ada hitung-hitungannya. Baik mulai dari mesin, mulai dari alatnya dan sebagainya. Kalau semakin banyak proyek, semakin banyak komisi. Kita sama-sama tahu, nah sekarang tinggal bagaimana apakah sungguh-sungguh proyek tersebut itu betul-betul clear and clean. Karena sejak terjadinya pandemi COVID-19, Jawa Barat sesuai dengan keterangan Bapak di tanggal 17, itu saya baca. Itu Jawa Barat menjadi salah satu, bukan satu-satunya, salah satu menjadi provinsi yang miskin. Jadi jangan sampai semua itu berakibat hanya proyek, tetapi pemanfaatannya, pembinaannya, manajemennya tidak baik. Sudah habis, terima kasih. Dan sekarang selanjutnya kita memberikan apresiasi untuk kedua pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta. Untuk nomor urut satu dan juga nomor urut dua. Ya, baik. Dan hadirin dan juga pemirsa. Baik, cukup. Kita lanjutkan kembali. Baik, mohon tenang. Kita akan ada sesi apresiasi kembali nanti. Baik, hadirin dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Dan untuk di segmen berikutnya, kita nanti juga masih akan menghadirkan.